oke bro ini kita lagi ngerjain Suzuki R3 Suzuki R3 yang model lama ini keluhannya mobilnya udah nggak bisa jalan oke kalau kita bongkar kramisnya itu bro kita harus buka ini terus buka bocoknya ini dua biji buka udah kaliper bro ya buka kaliper terus kita harus buka ini juga asrodanya nanti udah terbuka ini ini tinggal di cuntul aja bro cuntul keluar dicuntul keluar itu nanti jadi cabut ya bro sebelum kita cabut itu bro kita bagusnya baik membuang olinya oleh transmisinya kita buang itu aja bro kita harus buka ini yang sistem ABS juga kita buka ini baut 10 kabel ABS nya kita buka semua yang penting ini bisa terlepas bro bojonya kita buka nanti asing itu tinggal di tarik aja terbuka ya bro ini sebelah sama juga ini udah yang terbuka udah terbuka ini sama ini tinggal cabut aja ini yang sudah dibuka ini yang tadi di sopnya itu kita buka kaliternya kita buka ini langsung tinggal tarik din aja betul tarik tidak terlepas memang R3 ini agak ribet ya bro bukan tanpa stopnya harus buka asroda depan karena ini kan muter depan jadi kita buka ini dragsopnya dari kanan kita buka dragsopnya terlebih dahulu baru kita bisa menurunkan transmisinya bro yang kita buka, untuk kabel giginya ini nanti dicungkil pakai obeng aja, untuk kabel giginya karena diperlukan kabel giginya ini dicungkil gini ya bro nanti itu buka sendiri Kalau transmisinya baru, Kak? Agak kontrol Dia nggak ada gancingannya Kalau masang, langsung tekan aja Kalau udah bunyi klik Itu udah ada pasang Dan ini tinggal di dorong aja Kalau misalnya mau cabutnya Ini tinggal tarik ke belakang Kalau angkat Kabel giginya ini Tarik ke belakang Langsung angkat Oke Itu aja bro Ini harus dibuka juga semua Dudukan aki kita harus buka Biar luasnya Oke Sampai habis Tidak ada sisa sedikit kampasnya Habis semua sekali ini Tinggal platnya aja Nah ini kampas kopeng barunya Kita pakekan yang asli Tidak ada sgp Buatan fcd Oke Sampai habis kita ganti juga Ganti yang asli juga ya bro Yang asli Tidak ada sgp Tidak ada sgp Tidak ada sgp Tidak ada sgp Yang bongkar nya ini Lumayan juga ya bro Lumayan Karena harus buka Roda depan Terik-tırik-kanan Jadi Mendingan diganti aja Jadi Lebih aman ya bro Oke Ini udah kita ganti baru Ini Ganti gak rumahnya Oke Itu kelemahannya Suzuki R3 ya bro Sebelum Kilometer Rp100.000 sudah harus ganti kawas kopleng oke bro ini udah kita pasang kita pasang ya bro ini udah lurus ini tinggal pasang aja ya oke kita lanjut angkat rambut ini sudah selesai terakhir kita buang angin ya bro kita buang angin yang ada di koplingnya ini kita buang oke udah lancar kita kencangnya tahan tahan pocok oke bro koplingnya udah keras sekali buang buang sekali buang lagi sekali sekali lagi oke bro sudah gak ada anginnya udah selesai oke oke atap posisinya berada disini ya bro oke oke